Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi pemirsa di channel Babe Abdul Hadisok Dimana channel ini selalu membahas tentang pengobatan kesehatan dan supranatural Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ilmu Aji Panglimunan Yang telah terkenal sejak zaman penjajahan Dimana kita tahu bahwa para santri, para kiai berjuang untuk melawan penjajah Hanya berbekal bambu runcing Dan anehnya ternyata bisa mengatasi pasukan Belanda Karena begitu pasukan Belanda mau menembak Orang yang mau ditembak Tahu-tahu menghilang Sebenarnya bukan menghilang Tapi tertutup oleh satu kekuatan energi ilahia Yaitu dengan satu bacaan yang dinamakan ilmu Panglimunan Panglimunan artinya tertutup dari penglihatan orang Dan ilmu ini walaupun kita sekarang sudah tidak dalam penjajahan Tapi tetap eksis Karena apa? Karena begitu banyak kejahatan yang beredar di masyarakat Sehingga kita perlu suatu waktu agar kita dalam perjalanan atau dalam kegiatan Ada orang ini berniat jahat mau mencegat Mau merampok, mau membegal Ini kita tidak akan kelihatan Dan Aji Panglimunan sendiri atau ilmu Panglimunan sendiri Ini ada versi dua bacaan Namun dua-duanya juga bagus Dan dua-duanya juga bisa berfungsi sebagai Panglimunan Artinya untuk menyamarkan dari pandangan musuh Yang pertama Yaitu versi pertama yang kita sampaikan Yaitu Kita membaca surat Al-An'ab Ayat 103 Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim La tutriquhul abshoru Wa huwa yutriquhul abshoro Wa huwa latiful khobir Ini ada beberapa cara Cara yang paling tinggi itu adalah Dengan puasa Tujuh hari Dengan makan Ini hanya satu kepel Nasi putih Ini selama Puasa Ini dibaca Setiap sholat fardu ini 101 kali Dan malam hari dibaca Sampai 1001 kali Itu yang pertama Yang kedua ini Puasanya Tiga hari Yaitu Selasa Rebu Kemis Dan bacaannya juga Tidak sebanyak Yang pertama Yaitu Dia cukup Setiap sholat fardu Dibaca 41 kali Kemudian malam hari Dibaca 313 kali Nah Yang ini Yang terakhir ini Yang biasa Yang umum Yang penting ini Bagaimana kita Mendawamkan Bagaimana kita rutin Membaca Energi tetap akan terhibur Di diri kita Sehingga Kalau ada Suatu Kita ada Ancaman Mau mencegat kita Di suatu tempat Kita lewat pun Insya Allah Tidak kelihatan Yaitu dengan Kita rutin Membaca Setiap sholat fardu Ini 7 kali Setiap sholat fardu 7 kali Kalau malam hari Bisa dibaca Sampai 41 kali Atau 101 kali Sehingga Ketika Ketika sudah Kita jawamkan Kita rutinkan Maka Otomatis Di diri kita akan Terhimpun Energi Ilmu Panglimunan Sebenarnya Bukan hanya untuk Menyamarkan Dari pandangan musuh Tapi juga Untuk Menghilangkan Niat jahat Orang Dan ini Silakan Pemirsa Mengamalkan Dan ini Sudah Kita sampaikan Ilmunya Seperti itu Dan Tiga-tiga Cara Ini Sudah Saya laksanakan Silakan Pemirsa Memilih Cara Mana 1 sampai 3 Kalau yang Enteng Yang nomor 3 Yaitu Hanya rutin Saja Tidak usah Puasa Setiap sholat fardu Baca 7 kali Kemudian Yang kedua Itu Puasa Tiga Hari Yaitu Selasa Rebu Kemis Setiap sholat fardu Baca 41 kali Malam hari Dibaca 313 Yang Paling Tinggi Itu adalah Puasa Muti Tidak Boleh makan Yang bernyawa Tidak Boleh makan Yang asin Hanya Nasi Budi Dan Air Geras Budi Ini Setiap Selasa Sholat fardu Dibaca 101 kali Dan Malam hari Dibaca 1001 kali Dan tentunya Semakin Kita Perihati Mengamalkan Suatu Amalan Maka Semakin Bagus Hasilnya Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk Pemirsa Semuanya Apabila Dirasakan Bermanfaat Maka Jangan Lupa Memberikan Dukungan Dengan Like Subscribe Dan Diseperluaskan Bagi Yang Membutuhkannya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi